Intro Editainment merupakan konsep yang disajikan oleh Brigjen Polisi Dr. Victor dalam penyeluhan narkoba pada acara pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Manggala Garuda Putih, Kota Bandung. Acara yang dihadiri oleh Forum Bela Negara Republik Indonesia, LRPPN dan tokoh masyarakat beserta para peserta yang merupakan anggota organisasi Manggala Garuda Putih ini memadati acara yang diadakan 26 Desember 2015. Bertempat di Cafe Mewah Caringin Tilu Cicahum, Bandung, acara ini telah memecahkan rekor original rekor Indonesia kategori penyeluhan peserta terbanyak dengan 1.336 peserta dan telah tercatat oleh original rekor Indonesia sebagai penyeluhan narkoba dengan peserta terbanyak yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Acara yang berlangsung dari pukul 10 ini semakin hidup dan meriah, pasalnya Jenderal Polisi Bintang 1 ini menunjukkan atraksi sulap dan peragaan bintang tamu yang luar biasa di dalam penyeluhannya. Tak ketinggalan berbagai paduan seni kesundaan seperti tari jepong, budai seni sunda, pencak silat, dan lainnya membuat acara ini semakin meriah. Sumbangsi Dr. Victor untuk kebaikan bangsa dan negara telah beliau torehkan dengan mencatat 15 pemecahan rekor di Indonesia. Sungguh presas yang patut contoh di tengah saat ini kondisi Indonesia tengah darurat narkoba. Pada hari ini kita sedang memberikan apresiasi untuk sebuah acara yang cukup unik, yaitu penyeluhan narkoba dengan peserta mantan pengguna narkoba terbanyak. Yang besarnya 1.336 peserta. Dan itu belum pernah dilakukan. Jadi selama ini mungkin pesertanya hanya dari sekolah, dari masyarakat umum, tapi kalau ini lebih khusus ya. Makanya untuk itu kami dari Yayasan Prestasi Anak Bangsa memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut karena cukup unik acaranya. Ya, untuk kegiatan ini saya sangat memberikan apresiasi karena jarang ya, jarang penyeluhan-penyeluhan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Tepat sasaran itu disini kan mungkin banyak, karena judulnya mantan, itu banyak pengguna-pengguna narkoba disini. Dan mereka tahu persis apa bahaya dari narkoba. Pesan kita, mereka yang mantan saja tidak mau untuk mencoba-coba narkoba. Jadi untuk yang belum pernah atau baru dengar, saya pikir contoh mereka. Jangan sekali-kali menggunakan narkoba. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Itu pun Mangal Agarudapun Kota Bandung eksistensinya sebetulnya dalam gerakan seni budaya Sunda. Tapi kita juga membuktikan kepada masyarakat bahwa citra masyarakat pada saat ini kan banyak yang negatif pada ormas-ormas yang lain. Insya Allah Mangal akan membuktikan ke masyarakat. Salah satunya ini, kita bekerjasama dengan pihak BNN. Kita merehabilitasi pesan-pesan narkoba. Itulah salah satu bukti nyata, kerja nyata juga. Kami juga, sebagian selain di gerakan seni budaya Sunda, kita juga bekerjasama dengan BNN pusat. Untuk bekerjasamanya mungkin, ke depan Mangalapun juga, kalau misalkan salah satu dari anggota Mangal Agarudaputi yang memang ada pesan narkoba, kita langsung berkolaborasikan, direhabilitasikan dengan pihak BNN. Jangankan untuk secara khususnya anggota Mangal Agarudaputi, masyarakat umum pun juga, kalau ada penemuan-penemuan orang yang memang pecat narkoba, kita langsung dilimpahkan kepada pihak BNN untuk direhabilitasi. Saya Dr. Victor dari Badan Narkotika Nasional. Kali ini kami diundang oleh organisasi Mangala Garuda Putih. Nah, kebetulan ada upacara pelantikan di tingkat kota Bandung, tapi dihadiri oleh pengurus tingkat nasional, Mangala Garuda Putih seluruh Indonesia. Dan kebetulan beliau ada di samping saya, dan ini adalah suatu kepedulian yang luar biasa untuk masyarakat dan organisasi yang beranggotakan 5 juta orang untuk peduli, untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Saya senang sekali, karena saat ini saya sudah memegang 15 rekor Indonesia muri. Ya, kali ini saya dapat rekor dari ori. Dan saya senang sekali, karena itu semua kami persembahkan untuk kebaikan bangsa dan negara. Dengan semua perjuangannya bahwa ternyata penyeluhan narkoba yang sebetulnya topik yang tidak populer, yang mengantuk, yang begitu-begitu saja, ternyata bisa kita buat menarik dengan budaya Sunda, dengan seni budaya, dengan jaipong, dengan pecaksilat, dan dengan segala macam budaya Sunda yang sangat diurus, dipedulikan, dan sangat dihargai oleh organisasi Ormas Mangala. Dan juga Garuda Putih. Ya, pesannya cuma bahwa narkoba itu bukan sekedar masalah penjara, dendana hukuman mati, tapi juga dosa menurut agama dan badan kita hancur. Dan prinsipnya yang belum pakai, janganlah pakai. Yang sudah pakai, nggak usah kecil hati, berobatlah. Dan itu bisa dibiayai oleh negara. Dan yang... ...bandar, silakan berhenti, karena akan diberantas dan dimiskinkan. Baik untuk masyarakat di kota Bandung pada khususnya, atau Jawa Barat pada umumnya, bisa juga menghubungi, selain Badan Narkotika Nasional Tingkat Pusat, Badan Narkotika Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat. Ketuanya adalah Kepala BNNP Provinsi Jawa Barat, adalah Brigadir Jenderal Polisi, Dr. Andes Iskandar. Nah, smartizen, marilah kita katakan tidak pada narkoba. Laporkan segera kepada BNN, polisi, atau petugas pendagang hukum, bila di lingkungan Anda terdapat penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax